Go get everything Mother Earth Transcend Salam Purasun, Bapak Turan Amang semuanya Dimanapun kalian berada Bantu di share, bantu di like, bantu di komen Dan bantu di subscribe juga untuk Menjadi motivasi Amang agar lebih semangat lagi bikin videonya Informasi bil-bil JP nya Dan di depan kalian ini ada 1 bil JP yang Belum sempat Amang review ya di pagi kemarin Dan 1 tip prediksi untuk di tanggal 16-17 kemarin ya Di 4 pertandingan yang ini Untuk bil JP ini di pertandingan pertama disini ada Hannover Melawan Grutter Put Disini Amang pegang di over ya Over 2.5, skornya 2.1 hasilnya win Terus yang kedua disini ada Harta Berlin melawan De Bruyne Disini Amang pegang di Harta Berlin Lek-lekan, skornya 3-2 hasilnya win Yang ketiga disini ada Radom Myak Radom Melawan Fogon Yang mana disini Amang pegang di tamu Fogon ya Nasih 1.4 bola, skornya 0-4 hasilnya win Dan yang terakhir disini ada di Turki Superliga Mempertemukan antara Kasim Pesa melawan Patih Karagu Muruk Yang mana disini Amang pegang di Kasim Pesa ya Nahan 1.4 bola, skornya 1 sama hasilnya WH Dan untuk di tip prediksi di tanggal 16-17 kemarin disini Untuk di pertandingan pertama disini ada di WBA Southampton Untuk di HDP nya disini masuk ya Di Southampton nah Ditamu, lek-lekan Untuk di upper under disini under 2.3.4 bola Skornya 0-1 ya masuk Maaf 0-2 maksudnya Yang kedua disini ada Lyon melawan Nis Disini di HDP nya Pegang di Lyon ya Lek-lekan Masuk Untuk di upper under disini gak masuk Karena disini upper 2 Skornya hanya 1-0 Yang ketiga ada Vira Real melawan Getape Disini Amang pegang di Getape ya Nahan Setengah bola Dan untuk skornya disini 1 sama Masuk Dan di upper under juga disini Under 2.3.4 pasal masuk ya Terakhir disini ada Inter Milan Melawan Salerni Tanah Untuk di HDP disini ngasih 2 Dan untuk di upper under disini Over 3 Masuk semua ya Ini untuk Tampilan grup extra bad parlay 90 plus Buat teman-teman semua yang mau join grup Atau cari reference untuk pertandingan-pertandingan lainnya Boleh langsung di jabri saja Ke nomor whatsapp Amang Sudah Amang sediakan di kolom komentar Di deskripsi maupun di layar youtube Dan untuk build before nya Amang di seri sini ya Oke gak usah lama-lama Kita langsung lanjut Untuk ke pertandingan di hari ini Dan pertandingan pertama disini Ada Spain La Liga Di Pekan ke-25 Mempertemukan antara Rayo Valecano Melawan Real Madrid Rayo Valecano di pertandingan terakhirnya disini Kalahkan oleh Mallorca dengan skor 21 Dan untuk 5 pertandingan terakhirnya disini Meraih 1 kali hasil imbang Dan 4 kali kekalahan Sedangkan untuk Real Madrid Di terakhir pertandingannya disini Menang atas RB LFG Dengan skor 0-1 ya Di Champions League Dan untuk di La Liga disini Menang atas Girona dengan skor 4-0 Dan 5 pertandingan terakhirnya disini Meraih 4 kali kemenangan 1 kali hasil imbang Untuk head to head di terakhir pertandingannya Disini di bulan 11 kemarin 2023 Skornya imbang saat kosong-kosong ya Rayo Valecano saat bermain di kandang Disini belum pernah meraih kemenangan Hanya meraih 2 kali hasil imbang Dan 3 kali kekalahan Real Madrid saat bermain tandang Disini meraih 4 kali kemenangan 1 kali kekalahan Dan untuk kelas main sementara Saat ini Real Madrid Menjaki kelas main dengan 1,61 Sedangkan Rayo Valecano Di posisi ke-14 Meraih 24 point Dan untuk pasarannya disini Ada 3 pasaran handicap Yang mana disini Real Madrid Ngasih 1 bola 3 per 4 bola Dan setengah bola Untuk di apron disini Ada 2 setengah bola 2 3 per 4 bola Dan 2 seperempat bola Dan untuk di main sini Amang pegang di Real Madrid ya Ngasih 3 per 4 bola Untuk di upper under disini Mulih di offer di 2 setengah bola Lanjut ke pertandingan kedua disini Ada Inggris Premier League Di pekan ke-25 Mempertemukan antara Seville United melawan Victor Seville di terakhir pertandingannya disini Menang atas Luton ya Dengan skor 1-3 Di 5 pertandingan terakhirnya disini Meraih 1 kali kemenangan 1 kali hasil imbang Dan 3 kali kekalahan Sedangkan untuk Frickton Di terakhir pertandingannya disini Dikalahkan oleh Tottenham Hotspur Dengan skor 2-1 Di 5 pertandingan terakhirnya disini Meraih 2 kali kemenangan 2 kali kekalahan 1 kali hasil imbang Untuk Cat Tohead Di terakhir pertandingannya disini Dikenangkan oleh Frickton ya Dengan skor 2-5 Seville saat bermain di kandang disini Meraih 1 kali kemenangan 1 kali hasil imbang Dan 3 kali kekalahan Brickton saat bermain di tandang Hanya meraih 2 kali kemenangan 1 kali hasil imbang Dan 2 kali kekalahan Untuk kelas main sementara saat ini Seville United ada di zona degradasi Di posisi ke-20 Meraih 13 poin Sedangkan untuk Frickton ada di posisi ke-10 Meraih 35 poin Oke untuk di pasarannya disini Ada 3 pasaran handicap Yang mana disini Brickton ngasih 1 bola 3 per 4 bola Dan setengah bola Untuk di upper runners disini Ada 3 bola 3 per 4 bola Dan 2 3 per 4 bola Dan untuk di match ini Emang pegang di tamu ya Brickton Masih 3 per 4 bola Untuk di upper runners disini Memilih di under Di 3 per 4 bola Tandingan ketiga Masih di Inggris Premier League ya Di pekan ke-25 Pertemukan antara Luton-Ton Melawan Manchester United Luton di pertandingan terakhirnya disini Dikalahkan oleh Seville Dengan skor 1-3 Dan di 5 pertandingan terakhir disini Memilih 3 kali kemenangan 1 kali ya Selimang 1 kali kekalahan Kesterangan untuk Manchester United Disini menang atas Aston Villa dengan skor 1-2 ya Dan di 5 pertandingan terakhirnya disini Belum pernah terkalahkan Beri 4 kali kemenangan 1 kali hasil imbang Untuk head to head Di terakhir pertandingannya disini Dimenangkan oleh Manchester United Dengan skor 1-0 Dan Luton saat bermain di kandang disini Meraih 2 kali kemenangan 1 kali hasil imbang 1 kali kekalahan Maksudnya Manchester United saat bermain tandang disini Meraih 4 kali kemenangan 1 kali kekalahan Untuk kelas main sementara Saat ini Manchester United Ada di posisi ke-6 Meraih 41 poin Sedangkan Luton ada di posisi ke-17 Meraih 20 poin Nah untuk pasaran Disini ada 3 pasaran handicap Yang mana disini Manchester City Ngasih 3 per 4 bola Setengah bola dan 1 per 4 bola Untuk di upper under disini Ada 3 bola 2 3 per 4 bola Dan 3 1 per 4 bola Untuk dimensi ini Ambang pegang di Manchester United Dengan ngasih setengah bola Dan untuk di upper under disini Milih di upper Di 2 3 per 4 bola Ke pertandingan selanjutnya disini Ada Italy seri A Di pekan ke-25 Mempertemukan antara Prosinone Melawan AS Roma Prosinone di pertandingan terakhirnya disini Dikalahkan oleh Fiorentina Dengan skor 5-1 Dan di 5 pertandingan terakhirnya disini Meraih 1 kali kemenangan 1 kali hasil imbang Dan 3 kali kekalahan AS Roma di terakhir pertandingannya disini Ditahan imbang oleh Venut dengan skor 1 sama Dan di 5 pertandingan terakhirnya disini Meraih 3 kali kemenangan 1 kali hasil imbang Dan 1 kali kekalahan Untuk head to head di terakhir pertemuannya disini Dimenangkan oleh AS Roma Dengan skor 2-0 Prosinone saat bermain di tandang disini Meraih 1 kali kemenangan 1 kali hasil imbang Dan 3 kali kekalahan AS Roma saat bermain tandang disini Meraih 2 kali kemenangan 2 kali kekalahan Dan 1 kali hasil imbang Untuk klasemen sementara Saat ini prosinone Yang ada di posisi ke-14 Meraih 23 poin Sedangkan AS Roma Ada di posisi ke-6 Meraih 38 poin Dan untuk pasarannya disini Ada 3 pasaran handicap Yang mana disini AS Roma ngasih setengah bola 3 per 4 bola Dan 1 per 4 bola Untuk di upper under disini Ada 2 3 per 4 bola 2 setengah bola Dan 3 bola Oke untuk di match ini Emang pegang di AS Roma ngasih setengah bola Untuk di upper under disini Memilih di under Di 2 3 per 4 bola Yang terakhir disini Ada pertandingan Antara Monja Melawan AC Milan Monja di terakhir pertandingannya Disini ditahan imbang Oleh Verona Dengan skor 0-0 Di 5 pertandingan Terakhirnya disini Meraih 1 kali kemenangan 2 kali hasil imbang Dan 2 kali kekalahan Sedangkan untuk AC Milan Di terakhir pertandingannya Disini menang Atas Renes Dengan skor 3-0 Di 5 pertandingan Terakhirnya disini Meraih 4 kali kemenangan 1 kali hasil imbang Head to head Di terakhir pertemuannya Disini dimenangkan oleh AC Milan Dengan skor 3-0 Monja saat bermain di kandang Disini meraih 2 kali kemenangan 2 kali kekalahan 1 kali hasil imbang AC Milan saat bermain tandang Belum terkalahkan Meraih 4 kali kemenangan Dan 1 kali hasil imbang Untuk kelas main sementara AC Milan Monja Ada di posisi ke-11 Meraih 30 poin Sedangkan AC Milan Ada di posisi ke-3 Meraih 52 poin Untuk pasarannya Disini ada 3 pasaran handicap Yang mana disini AC Milan ngasih 3 per 4 bola Setengah bola Dan 1 per 4 bola Di upper under disini Ada 2 setengah bola 2 3 per 4 bola Dan 2 1 per 4 bola Untuk limen sini Emang pegang di AC Milan Dan ngasih setengah bola Untuk bermain di upper under disini Memilih di upper Di 2 sepor 4 bola Oke segitu saja Pembahasan mengenai 5 pertandingan kali ini Semoga jadi referensi Untuk kalian semua Dan buat babaturan abang Semuanya yang mau join group Atau cari referensi Untuk pertandingan-pertandingan lainnya Boleh langsung di jabri saja Ke nomor whatsapp abang Yang sudah abang sediakan Di kolom komentar Di deskripsi Maupun di layar youtube Atur rohon Terima kasih telah menonton